Ya cerita akhirnya kan curhat, gini pade gitu loh Dikainin di Jakarta giniin orang, gini giniin orang Kalau kue, dengerin omong orang kue gak emangan kata dia Di fitnah, di hina, di injek-injek, bahkan ditimpu kotoran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan gue Andre Taulani Di channel yang paling imut-imut dimanapun Inilah dia, Taulani TV Di Taulani TV ada segmen namanya Taulani Musik Dan di Taulani Musik, kita mengundang temen-temen musisi Dan kali ini gue mendapatkan kesempatan luar biasa Gue kedatangan seorang musisi legend juga ya Yang banyak sekali kontroversinya Inilah dia, Andika Ada band Kangen band Bro, thank you banget Siap om Udah mampir ke Kapalova dan Taulani TV Andika itu ternyata orangnya low profile Ya, seperti yang kita lihat di televisi Orangnya selalu senyum dan memang aslinya senyum terus Orangnya sangat rendah hati Gak sombong dan bener-bener Apa ya Sukanya pet Handika Udah tau Taulani TV kan? Gue subscribe om Namanya pants kan Jangan lagi ngikutin Subscribe lah Lu udah subscribe? Iya lah Keren banget lu Nah itu Lu punya Youtube juga kan? Punya Namanya apa? Andika Maisa Oficial Gue subscribe abis ini Nah cocok itu Enak aja Bro, hari ini kita ngobrol-ngobrol seputar lu Iya Lu tuh enak banget di Gali Yuk Ya Kuburan dong Belum mau meninggal lho Bentuk lan, bentar lagi ya Andika ini menurut gue Lama-kelamaan ya Sering berjalan dari waktu Bergulir Dia tuh ke arah yang lebih baik Dan Semakin populer Semakin bawa kembang Semakin orang tuh Penasaran sama Andika tuh Sebenernya sosoknya seperti apa Dan di Youtube Taulani TV ini Kita akan gali lebih dalam lagi Siapa Andika sebenernya Karena ada yang bilang bahwa Andika ini sebenernya adalah Foto model Yo Majalah sobek Dik Kita ada cek cok namanya ya Jadi ini gue akan nanya-nanya Ya, ya, ya Baru datung Diajakin cek cok Santai dong Cek cok tuh maksudnya Oh cek cok Cek yang cocok-cocok Jadi harus cocok Andika kangen band Ini pertanyaan gue ambil Dari Google Ini ada beberapa Yang keluar dari sini Andika kangen band dulu Andika kangen band genting Dan lain segala macem Gue mau nanya sekarang Ini pertanyaannya adalah Andika kangen band Mem Mem itu maksudnya Lu pikiran lu jangan jolok Lu Lu pikiran lu jolok Yuk Mem gitu kan Mem 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 Bacanya mem Mem Gak ada maps Enggak Gak Gak naman Ini ada kaknya Kalau ada kaknya jadi kem Mem Nah Halo Channel lu ini Ini ya Di mem yang banyak beredar Ini kocak-kocak nih Ini ada kayak gini Gue lihat nih Gue udah 4 kali nikah Dan lu masih joblo Apa perlu gue pinjemin muka gue Sama Lihat tuh Lihat tuh Ini foto lu zaman kapan Lihat tuh Guh ini om Masih kaya Karena Agak-gak Ini pertanyaan gue Dari dulu Akhirnya gue ketemu langsung Orang gue mau nanya Ini rambut lu kayak gini Lu gak ketusuk-tusuk mata lu Iya dulu ketusuk Kalau mabok Gak merah Matanya gak ketusuk Mata merah gigi kuning Mabok Ini coba Mabok apa Mabok Mabok Biar steril Cuci dulu Terus ada lagi nih Bangga nikah berulang kali Andika bilang Habis gimana Semua cewek mau sama gue Gila Gila Gengarang kalau itu om Tuh liat tuh Coba ngomong lagi Mau dihajar lu masih lucky Itu Nih Raditya Dika juga sampe kena nih Mungkin ini yang namanya Raditya Andika Mems itu Ini lagi yang parah nih Jangan hina poni gue bro Anak cucu lo juga ntar bakalan ngikutin Ingat Kalau tren tuh pasti berputar Iya Asik Menghadapi fenomena meme ini Lu bagaimana dik? Marah dulu aku kan Ini maksudnya apa sih Orang medek apa kaya mana gitu kan Jadi setiap diundang tara Andika main sahabat bang tampan Panggilnya gitu terus Lama-lama ya Lama-lama kesel Gataunya bohok Keum bener kata lu Iya Di balik musibah ada anugerah ternyata Orang semakin di zolini Maka akan angkat derajat Gitu Kalau nanggepin mereka Kalau aku berpikirnya gini om Aku dari kampung ke Jakarta Merantau Nyari uang gitu loh Jadi gue gak denger omongan orang Setuju Betul Yang penting gue dapet uang Itu yang kedua Yang ketiga adalah Cuma buah Yang manis Yang ditimpukin batu pohonnya Gitu Keren banget kata-kata Wah Luar biasa Semua buah manis yang ditimpukin Berarti lu menganggap Dari diri lu buah manis Iya lah Buktinya orang banyak yang ditimpukin kan gitu Kalau orang Bener-bener orang itu Sekolah ataupun berpendidikan Gue nih Misalnya nonton TV nih Stasiun TV yang gak gue suka Pasti gue ganti channelnya Setuju Gak perlu ngomong Walaala Ngapain Ngapain Gue ganti aja udah Iya ganti Udah diam Ngapain repot-repot Ngapain ngetik-ngetik Kurang kerjaan gitu Bener-bener Tapi ini jujur Dikey gue Banyak yang bilang Mas Andre Andika tuh aslinya gimana sih Kok Orang banyak banget Yang ngeburi dia Gue jujur nih Demi Allah ya Gue bukan ada di Pando Iya Lu tuh 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 Beda banget Andika tuh ternyata aslinya Baik-baik Makanya wajar Kalau cewek-cewek banyak yang suka sama dia Iya lah Karena ternyata Orang itu gak melihat Dari sisi fisik aja Tapi bagaimana Dia bersikap Charming Lalu kemudian Mempunyai Aura yang bikin orang seneng Kayak gue nih Amadiyah nih Seneng banget gue Nggak lah Bawa pulangernya gotongan semua Karena dia orang yang rendah hati Low profile Andika Oke selanjutnya nih ya Yang pertanyaan berikutnya nih Dari Google juga Masih Google Masih Google Oke Kenapa Andika Keluar Dari Peter Pan Bukan Oh beda ya Lu kan kangen band ya Engine 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 band Bule 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 Ini pale Ini pale Pertanyaan gue gini Kenapa sih Lu dulu Dulu sama kangen band Lu namain bandnya Kangen Gitu kan Menurut gue Suatu Sebuah nama band yang Mama Kayaknya Out of the book Kayaknya lu yang percaya diri banget Kalau band lu bakal dikangen Gitu Itu gimana Untuk nge-giptainnya Gue aja denger pertama kali Maaf-maaf nih Apaan sih Orang GR banget sih Ben Cerit di band GR banget Minta dikangenin Gitu Udah ngeliat orangnya Warna-warni lagi Rambutnya Persolini Apa yang tersirat Dari pikiran lu Dan temen-temen Tersirat Bob Marley Warna-warni Gak sih Kangen Jadi Dulu kan kita punya Apa Tempat tongkrongan tuh Sering ketemu Antara temen-temen Terus Kalau ketemu itu om Dulu ya Dulu tuh Beli rokok Satu batang itu Kita bisa jauhinan Orang tujuh itu personil Kecuali Aaron Oh oke Batang Ganteng gak bro Sebelum latihan Itu Sorry Itu rokok apa gele Ya rokok loh om Zaman pada saat itu gele Belum kebeli Belum kebeli ya Jadi artis itu baru ngasih gele Baru ditangkep Iya Jadi Setiap di studio Tiba-tiba Personil kangen yang asli ini Sudah pada bencar Yang satu kerja Yang satu kuliah Yang satu jadi polisi Wah enak bener ya Tinggal saya mendodi Dot Yang jadi polisi siapa? Ada personil Siapa namanya? Dulu Dramar Dramar Jangan-jangan dia yang nangkep loh Nah itu gue bertanya dong Topik ini udah lari Oke Terus Jadi Sisa berdua itu Cuma aku sama Dodi itu Nganggu rom Tiba-tiba Dodi ngobong Kita coba rekaman aja Puh Rekaman Oh pada saat itu lu belum rekaman? Belum Belum berdua ini Dia bilang Emang kita orang kaya Ada rekaman Makanya apa? Beli lah kita orang ini kaset Pita Yang harganya dulu 15 ribu Oh iya 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 Rekam lah pake tip kompo Pake tip kompo Pake walkman Terus kita bagi-bagi tuh Ke cewek Ya kan? Kalau ulang tahun Pake kita aja nih lagunya Lagunya apa itu? Aku mohon kau mengerti Dibuang-buangin Mau coba apa ini? Namanya gitar doang Iya 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 Nah suatu ketika ada perubahan zaman Ada namanya home recording namanya Nah rekaman lah itu Midi semua kan Ngegambar semua Tiba-tiba viral Diangkot-angkot Di Bali segala macem Oh Lo orang tau gak Cewek yang sombong itu mulai Lo tau gak Itu tadinya Temen gue itu Cowok gue Padahal kita diusir-usir Iya Diangkot-angkot mulai kan Viral Ada mobil angkot Di depan rumah itu lewat Lagunya Lagu kangen band Kita lagi nongkrong-nongkrong Di depan itu Cecew sekolah itu Ini cowok gue nih nganyi Padahal kita Ya Allah jangan pek tau Bubar Kalau tau Kita pernah bunuh gondrong om dulu om Segini Axel Rose Axel Rose Tapi nih Kliwon Si Buta dari Guantu Gondrong kan Waduh ini kayak mana Kalau ketawa Nah Pada saat itu bubar band itu Bubar Mencar Dan terus Ekonomi itu juga Di Lampung itu Makin parah Nah disitu om Kita gabung lagi Pengen festival terakhir Ada festival Kita cuma ngerebutin Uang sebesar 5 juta rupiah Pada saat itu Bagi kami Gede itu kan Ayo Ini kita band terakhir aja Terakhir Kita ngeband Ngambil ini aja dia Tiba-tiba Ya itu Begitu bubar Gabung lagi Bingung ngasih namanya kan Kita kasih nama aja Ini ngasih nama Untuk ngadu festival Ya baru nanya Kenapa kangen Kita kangen hidup bahagia Kangen temen-temen Kangen semuanya Akhirnya Ya namanya gak pernah bahagia om Hidupnya di jalanan Akhirnya Jadilah kangen Ternyata Kangen ini didis Karena penonton itu Udah tau semua om nyanyi Udah kayak artis itu Kitorong Woy agak bangga juga Jadi nyanyi semua Nanya-nanya Gua mau kau yakin Engkau beda dari Gitu kan Woy seneng gitu Woy menang ini Gak tolong di dis kita Yang menang cuma The Best Vokal Aku pada saat itu Dapet uang sekitar 750 ribu Nah abis dari situ Ternyata orang-orang ini Ada jamannya yang di kem om Ngerakam 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 Banyak Jadi sampe sekarang Kangen ben Gitu Nah yang pertama kali Masuk rekaman itu Gara-garanya apa? Yang masuk rekaman itu Gara-garanya Dari lagu yang kita rekam Di Walkman itu Akhirnya kita rekaman Di itu Ada yang ambil perusahaan rekaman? Gak Saya pada saat itu Apa Saya kan masuk penjara Gara-gara Kasus narkoba dulu Apa Rajia UTS pelajar Saya masuk Tiba-tiba si Dodi Gimana caranya Dodi ini sama temen-temen Sudah sampai Jakarta Dipegang Ada banyak lah produser Salah satunya Almarhum Ari Tasman Terus Dari Warner Dari Nagaswara Gak tau lah saya Pokoknya Mereka itu kongsi semua Untuk nyari kita Dan di situ juga Ada empat yang ngaku Dari Jambi Dari Bengkulu Dari Jogja Dari Lampung Di tes semua ini Gak ada yang sama Tiba-tiba dateng om ke penjara Bawa gitar Nyuruh aku nyanyi Ini baru yang benar Langsung dipegang Ini benar Udah ini Gitu Ini nyanyi Gitu Kita masih kenyhinghing om Rambut goner Masih minder Namanya dalam penjara Iya iya Benar-benar Gitu Langsung Dibantulah sama KPRnya Kepala Rutan Lembaga Pemasyarakatan itu Dika dikeluarin Untuk rekaman Nah jadi Lagu udah kemana-mana itu Dika masih di dalam penjara om Nunggu Dika sampai bebas Baru promo Gitu Ini benar-benar Gayanya Musisi Puk Marley banget Perjuangan om Perjuangannya luar biasa Keren Andika ini Tapi aku gak tak gendong Gak digendong kemana-mana Gak jalan sendiri Itu artinya Perjalanan hidup ya Lalu Andika Sampai mencapai sebuah Karya Yang akhirnya disenangin Semua orang Amin Tapi lagi-lagi Dik Apa gak tau ya Karena mungkin Dunia musik itu Gak lepas dari yang Kayak gitu-gitu ya Sampai akhirnya Andika tuh Masuk ke dalam Penjara Iya Berapa kali ya Satu dua tiga Tiga kali Tiga kali Itu udah kecanduan banget tuh Dik Gak awalnya kan dulu kan Pernah kenal ganja Di tongkrong kan nih Waktu nongkrong di Lampung itu Kenal ganja itu Dari temen om Nih jajal Masa udah pake aja Nanti kalo udah merah matanya Kalo udah merah matanya Baru keluar belek Kalo udah merah Maksudnya ketok tawa Dampaknya Masih juga Wah disontek-sontek lah Make edung Gitu kan Ternyata efeknya Wah Ngefly Ngefly Wah ketok tawa Ada ngeliat orang tuh Bukanya mengot-mengot gitu kan Udah Tapi kan sebatas itu aja Karena kita pada saat itu Narkoba masih mahal kan Masih jaman paha itu Lima ribu Paket seban Lalu kan ada kan Paket dua lima Iya kan Paket remat Nah gak kebeli kami tuh Begitu di Jakarta Kami punya semua nih Uang nih Coba-coba lagi om Ternyata ketangkep juga Nah kalo disini gue mau tanya Lu pernah direhab juga kan Iya Apa sih sebetulnya perbedaan Di penjara Sama direhab Beda om Beda jauh Jadi kalo di penjara Tapi gak tau ya Penjaranya kan beda-beda nih Penjara yang gue liat selama ini Itu masih ada narkoba di dalam Oke Masih berkeliaran Masih dapet lah Orang mau ngambil Mau pake tuh banyak Tapi kalo direhab Bener-bener steril gitu Misalnya Di karyain nih Di karyain bener Misalnya direhab tuh Ada tempat band Lu mau ngeband Silahkan ngeband gitu loh Boleh lu ngeband Ada disiapin gitu loh Dulu kan aku ketemu Mas Yoyo Senior Padi Jadi ngeband aku sama dia Bahkan boleh keluar Bersosialisasi sama masyarakat tuh Ngeband Kadang kita dibayar kambing Di ini gitu Sama Mas Yoyo kan Namanya Yoyo nya gestar kan Saya cuma nyanyinya doang Nyanyi lagu padi Muter-muter gitu Kayak ngamen Nah di penjara kan Nggak boleh keluar Yang ada Nambah rusak Menurut saya Tapi ya Yang saya liat Di penjara itu Bukannya nama bener Kayak temen saya Misalnya kasus Maling ayam nih Atau maling motor Dia keluar Bebas Nanti masuk lagi Bukan kasus ramur Kasus narkoba Tapi kalau direhab Minimal Dia steril dari tempat itu Buang yang kata orang itu sugest Sugesti yang pengen ingin pake Pengen gitu Ilang semua Makanya kenapa begitu dia keluar Dia insya Allah akan Ya agar lebih baik Lebih baik ya Tapi lu sendiri sekarang udah bersih ya Alhamdulillah Steril Merokok juga nggak Kelihatan sih lu udah lebih gemuk Lebih froth sekarang Minum manis juga nggak pernah Jadi minumnya air putih aja Nah sekarang fenomena artis-artis Yang ketangkep nih Soal narkoba Menurut Andika Harusnya dia Di penjara Atau direhab Nah ini sebenernya Kalau Dika untuk ngomong kayak gini Sebenernya nggak sopan juga sih Ngomong ke pemerintah kan Seharusnya pemerintah juga Dapat ngeliat Jangan pemerintah itu Jangan cuma bikin aturan Tapi dia belum pernah merasakan Karena narkoba ini Menurut Dika Nggak pandang umur Siapa aja bisa disikat Kayak anggota dewan Bahkan bupati Tokoh masyarakat Bisa Bisa gitu loh Nah tapi kan Orang yang bikin aturan Yang bikin peraturan itu Nggak tahu dia Seperti apa Rasanya kayak mereka Gitu loh Maksud Dika itu Kalau dia Seorang pemake Ditempatkan di penjara Itu nama nggak bener Malah makin parah jadi Menurut Dika Karena Dika Buktinya Abis dari bebas Dia masuk lagi Gitu loh Nggak kapok berarti kan Tapi direhab Mereka diobatin Gitu loh Kayak dia Ada fase A Detox Fase ini Steril Fase ini Terus belajar Dikaryakan Itu bener Gitu loh Penjara itu menurut Dika Ya buat orang beda-beda lah Bandar-bandar besar Justru malah itu yang harus Penjarain Karena memang dari situ lah Mereka mengembar Maka itu harus ditangkep ya Kalau pemake Kasian lah Kayak temen-temen Sepropi artis Artis juga Kayak Ban Unung Kasian Gitu loh Kalau dia harus masuk penjara Tapi kalau dia di rehab Dia akan bersih Pikirnya juga jernih Kalau di penjara Gimana dia mau sembuh Om Ngeliat temen pake Di sebelahnya pasti Pake Pengen juga lah Gitu loh Ini bagus Infonya bagus Makanya kemarin-kemarin Saya banyak dapet info Memang lebih baik Masukin ke rehab Supaya Tadi bisa di jernihkan Di sterilkan lagi Oke kalau gitu Tepuk tangan lo dong Bawut Andika Makasih Makasih nih duitnya Belum Nanti sumbangannya Kita ada khusus sendiri Dik Ini ada juga pertanyaan Dari netizen Tapi ini untuk Instagramnya TaulaniTV Andika sudah begitu banyak Menghadapi Wah asam garam lah Kehidupan Jatoh bangun semua Dibully Dinyinyirin lah Diomongin segala macem Tapi lo Selalu Stay cool Sabar Tenang Tersenyum aja gitu Menurut lo Apa sih Rahasianya Sampai mental lo Bisa kuat kayak begini Ini pertanyaan dari Salah satu netizen Di TaulaniTV Pribadi ya Ini Gak baca dari koran dulu Maksudnya Secara pribadi Kalau aku om Kalau aku dengerin netizen Itu gak bakalan makan om Pasti Anak aku kelaperan Keluarga aku yang di luar Ngandalin aku Jelas Belar satan Karena Aku pernah pada saat itu Tiga tahun lari Dari 2012 2015 lagi baru muncul Aku coba lari Dari dunia entertain Ternyata berat om Gak makan kita Karena passion lo disitu Iya Karena selalu dengerin Ngomongan orang Ngedrop gitu kan Bohonglah om Gak don Cacus Cacus Orang ngejudge Bukan sekali Bahkan ribuan Ada temen dateng Lo artis mainnya disawah Nyangkol padi Lo nyambung gak Yang lo tanemnya itu singkong Satu hektare aja lo tanem Dapet duit lo cuma 20 juta bro Itu per tiga bulan sekali Kalau panen Kalau gagal panen Selesai Tapi lo di artis Lo bisa dapet duit ratusan juta Coba lo pikir lagi Cerita akhirnya kan curhat Gini pade gitu Dikainin di Jakarta Giniin orang Gini giniin orang Kalau kuih Dengerin omong orang Kuih gak mangan Gata dia Coba Kuih gak mangan Nih Kita kasih contoh Baru dia buka Halaman Al-Quran Gini kan Nabi Muhammad Itu di fitnah Dihina Di injek-injek Bahkan ditimpu kotoran Apa sampai sekarang Namanya masih disanjung orang Bahkan didoakan Orang-orang yang Sudah selesai Didoain Dibagi-bagi dosanya Coba kamu contoh Langsung Netes air mata Bergegas Pakai sepatu Sepatu juga minjem temen-temen Udah abis-abisan om Habis-abisan Set berangkar lagi Jakarta Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Udah ketemu temen Yang kenal Om Tak kerjaan om Jalan Om tak kerjaan Mulai Dika nemuin produser-produser lagi Kan kadep-kadep Dika telponin mbak Kalau ada kesempatan Kasihlah Dika kesempatan Ya Berapalah bayarannya Nyicil om Dari dulu 1.500.000 Terus 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 Gitu nyicil Dika kan Akhirnya mulai tuh Mulai naik lagi Makin ngejas orang Udah udah siap sekarang Silahkan Lina saya Asal jangan anak sama ibu saya Kalau saya gak apa-apa Tapi kalau anak sama ibu saya Saya bunuh kamu Gitu aja pikirannya Udah aman Keren keren Sampai sekarang Itu ya salah satu kuncinya Jadi jangan dengerin omongan orang Kita percaya sama diri sendiri Dan kita yakin Bahwa kita mampu untuk melewati Amin Luar biasa Dika Tapi ini ngomong-ngomong Dari kepercayaan di Andika ini Ternyata Andika ini Kerap ditolak wanita Dan susah jodoh Iya om Loh Loh yang bener co Kenapa Ini beneran loh Ini pengakuan lo sendiri Apa Kangen band Bambang tampan Kerap ditolak wanita Dan susah jodoh Ini kebalikan Ini tantangan Ini jawabannya Malah gue liat Justru malah 12 kali Udah 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 ngedeketin cewek Bahkan nikah lo udah berapa kali Udah Satu dua tiga Keren banget Ya bukan keren lah Namanya kan settingan Ini bayar Oh ini bayar Sponsor Sponsor Termasuk ini dong Dinar candy berarti inget dong Dinar Dinar candy apa candy sih? Candy 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 Pernah katanya ditipu sama lo Puluhan juta rupiah Itu gimana tuh Itu apakah fake Atau Fake Kemarin kan sudah Sudah ditemuin Aku gak tau malah berita itu Dia ngomong ngawur-ngawur Nganar-nganar Itu gak tau Akhirnya Aku ngasih klifikasi Temuin di tipi kan Temu berdua Dan dia jelasin Enggak Enggak ada Itu cuman Apa Kak Ipan Apakah siapa Waktu diundang acara Dia ditanya Dulu abis berapa Sama Andika gini-gini Sekian Padahal kan Yang Dika jelasin adalah Duit Yang dia kasih 25 juta itu Dari omnya Gatau Gadunnya Gatau cowoknya Cuman ngasih langsung ke studio Kan gak kelewat Dika Dia cuman nyiptain lagu doang Jadi Dia rekaman Itu tinggal take vocal aja Itu langsung aku Kesana kan Dulu Omnya kan yang minta tolong Om-om 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 Ya gak tau lah ya kan Om-om itu siapa Pokoknya Om-om itu lah Yang minta tolong Mas Dika Tolong bikinin lagu Dinar gini-gini Ya aku bantu Tiba-tiba untuk promo TV Aku bantu Aku domplengin sama aku Misalnya aku diundang acara Ikut Satu paket Satu paket Ya kesini-sininya gak kuat lah om Kalau semua untuk Harus dateng dia nyanyi Itu kan pake modal Sementara Dika gak punya modal Gue aja mau modalin diri gue Susah Modalin orang Ngeladenin Mending gue nyumbang anak-anak yatim Sudah Sudah aman ya Sudah aman Alhamdulillah Baik kalau gitu Thank you Ini cek coknya dengan Andika Padat, singkat, jelas Dan kita bisa mendapatkan Banyak manfaat Yeay Belum ya? Belum Tapi ini ada truth sama dare Apa itu? Ini sedikit pemainan truth dan dare Apa itu? Sekarang lo telpon Salah satu mantan lo Terus lo bilang Halo Apa kabar? Aku kanan Aku kanan Aku kanan Aku enak gak? Diantara para personil kangen band Siapa yang paling lo gak suka? Aku kanan Aku kanan Aku kanan